Bagaimana kalau imam itu bujaman? Jadi saudara yang menjadi imam itu Yang pertama adalah yang mengerti tentang sholat Mengerti tentang sholat Biar kata dia bujaman Biar kata dia dudak, dia tahu sholat Suruh dia jadi imam Biar kata sudah punya bini bukan atu empat Bininya Tapi dia tidak mengerti tentang sholat Jadi imam Jadi enggak ada hubungan dudak dan berkeluarga Bujangan dan non-bujangan Bukan begitu Jadi penisbatan itu Enggak ada rumusnya bujangan Enggak sah jadi imam Bahkan ada sahabat nabi namanya Ibn Mas'ud Umurnya tujuh tahun Ngimamin orang sekampung Tujuh tahun Kalau dudak si mendingan Sudah pernah berkeluarga Sudah pernah berkeluarga belum? Ini yang tujuh tahun ini belum pernah Ngimamin Di aku Ya enggak nabi Karena bisa Benar Benar Enggak tujuh tahun anak kita Baru ngimamin Allah bertemannya Ayo dong main mobil ejab Ditinggal makmu Ini kagak ngerti Jadi bujangan Dudak Sah jadi imam Imamin orang kata Jangan enggak imamin Daripada yang berkeluarga Bisa nyanyelak muluk Kagak sah Mau dudak jadi imam Bujangan Tapi ngimamin enggak mau Ini namanya Usil Nyelak muluk Kalau dia bilang agak sah Ngimamin enggak Kagak Maka keliru Jadi rumus ngimamin Bukan dudak Bukan berkeluarga Ngimamin tu nyupir mobil Nyupir mobil ni Saratnya bukan berkeluarga Atau budak Atau budak Atau bujangan Bisa nyupir Biar kata berkeluarga Kayak panglima ni Suruh nyupir Jangan Jangan Mabuk katanya tu Jadi ada kelasnya Ada kelasnya Jadi bukan berkeluarganya Bisa Ini yang kemuliaan sering muncul di masyarakat Janganlah dia memasih Bu jangan jadi imam Jangan dia duda jadi imam Kayu orang ini aja Yang ngomong aja Jangan Lenggu ngapa itu Ini sama aja Agak boleh Solah Itu kalimat yang Keliru dalam kehidupan Bermasyarakat Berkeliru Cuman ada adab-adab Begini maksudnya Di dalam cara milih pemimpin tu Cari yang punya nilai lebih Begitu maksudnya Nilai lebih tu begini Ini ada dua orang Si A sama si B Dia ngerti solat Dia ngerti solat Satu Begitu Artinya sama Mana yang harus jadi imam Dari dua orang ini Cari yang lebih Dia bu jangan dia berkeluarga Yang berkeluarga yang jadi imam Karena disamping ngerti solat Dia berkeluarga Bu jangan khawatir mikirin Bini Dia enggak Karena dia punya kelebihan Pokoknya cari yang lebih-lebih Ketika sama Cara bandingin tu Begitu maksudnya Ini kita Peribumi Amat pendatang Tu namanya kelebihan Dia peribumi Namanya Ini ngerti Cara kriteria Jadi kriteriannya diatur Jadi presiden adalah Warga negara Indonesia Asli Warga negara Indonesia Bukan sekedar warga negara Indonesia Harus ada kriteria tambahan Dia pinter Dia cakep Segala macam Dari segala yang ada Sehingga Namanya Pilihan dari pilihan Jangan sampai kaya kaca Ini gosong Gosong Kita milih Milih yang rada Mendingan Daripada yang gosong Gosong Ini yang terjadi Maka Keliru Kalau dikata Duda Tidak sah Jadi Iman Tidak